Maya Estianti yang sempat menjanda setelah bercerai dengan Ahmad Dhani kini memang telah berbahagia dengan Irwan Musri. Maya Estianti sendiri resmi menikah dengan Irwan Musri pada tanggal 29 Oktober tahun 2018 di Jepang. Namun, sebelum menerima pinangan Irwan Musri, ternyata Maya Estianti sempat mengalami trauma pernikahan setelah bercerai dengan Ahmad Dhani yang berselingkuh dengan Mulan Jamilah. Kamu sedang ada di kanal Youtube Jahit Brennan, kita akan bahas kisah Maya Estianti yang trauma menikah gegara diselingkuhi Ahmad Dhani, setelah kamu klik tombol subscribe dan like videonya. Sudah, yuk kita mulai. Hal ini diungkapkannya kala berbincang dengan Natalie Holzer di kanal Youtube mantan istri Sule tersebut. Ia bisa kembali bangkit lantaran sosok Irwan Musri yang menyembuhkannya dari rasa trauma. Dia bilang, kamu jangan hidup dengan trauma masa lalu, kamu hidup sekarang aja, jangan self-defense kamu tinggi, gitu. Beber Maya Estianti dilansir dari Tribun Seleb, Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023. Terus gue kayak, ya juga, dan dia bisa membuat gue nyaman, tutur Maya. Hingga akhirnya Maya merasa dirinya bisa diyakinkan oleh Irwan dan ia bisa-bisa menerima pengusaha tersebut sebagai suaminya. Maya merasa bahwa Irwan Musri bisa membimbingnya. Irwan juga memiliki kebijaksanaan yang akhirnya meyakinkan Maya untuk menerimanya sebagai suami. Akhirnya gue bisa menerima dia sebagai suami gue, ujarnya. Ya karena dia bisa membimbing, dia bijak, dan dia tahu kondisi gue yang trauma berat kala itu, dan dia bisa heling gue untuk bisa lebih baik, ungkap Maya. Maya Estianti dan Irwan Musri sendiri diketahui sudah saling mengenal sejak lama. Bahkan dalam kesempatan berbeda, Maya sempat mengaku bahwa ia pernah bertemu Irwan Musri di pesawat saat pria yang kini jadi suaminya itu masih punya pacar. Hal ini ia ungkapkan ketika menjadi bintang tamu di kanal Youtube milik Irwan Hakim. Jadi ketemunya di pesawat, tahun, entah 2008 atau 2009, aku lupa. Perjalanan, ke Bali Irwan Musri dan Ahmad Dhani, akhirnya gue bisa menerima dia sebagai suami gue, ujarnya. Ya karena dia bisa membimbing, dia bijak, dan dia tahu kondisi gue yang trauma berat kala itu, dan dia bisa heling gue untuk bisa lebih baik, ungkap Maya. Maya Estianti dan Irwan Musri sendiri diketahui sudah saling mengenal sejak lama. Bahkan dalam kesempatan berbeda, Maya sempat mengaku bahwa ia pernah bertemu Irwan Musri di pesawat saat pria yang kini jadi suaminya itu masih punya pacar. Hal ini ia ungkapkan ketika menjadi bintang tamu di kanal Youtube milik Irwan Hakim. Jadi ketemunya di pesawat, tahun, entah 2008 atau 2009, aku lupa. Perjalanan, ke Bali Aku sama ibuku, terus dia ada di situ, duduk di sebelah aku, ada pacarnya juga, sama anaknya, kata Maya Estianti dikutip dari artikel GRID, ID sebelumnya, Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023. Bukan hanya itu, Maya ternyata juga nyaris menjadi saudara Ipar Irwan karena kakaknya menjalin hubungan dengan adik Irwan. Kan putus, begitu ketemu mas Irwan, aku cuma, eh Ipar nggak jadi, gitu. Jadi, aku sapa dia, tutur Maya Estianti. Maya menuturkan saat itu benar-benar tak ada niat untuk mengganggu hubungan Irwan dan pacarnya. Beberapa tahun setelah pertemuan tak terduga itu, keduanya kembali berjumpa di sebuah mal di kawasan ibu kota tak kalah Irwan membuka usaha baru miliknya. Saat itu pun mereka hanya ngobrol biasa tanpa ada perbincangan yang lebih intim, seperti saling bertukar nomor ponsel. Itu ketemu lagi, ngobrol biasa, sudah, nggak pakai tukar nomor telepon, segala macam, aku Maya Estianti. Namun, siapa sangka pada 2015 ia justru dijodohkan dengan Irwan saat mereka berdua sama-sama sendiri. Awalnya, ia menolak karena merasa sudah mengenal dengan keluarga Irwan. Bahkan mereka berdua sempat nyaris menjadi Ipar. Aku nggak mau karena gini lho, nggak ah, itu kan keluarga Musri, aku sudah kenal keluarga itu dan kakak aku pernah pacaran sama adiknya. Ngapain, pikir Maya saat itu, akan tetapi, seperti pepatah, jodoh nggak kemana, akhirnya Maya dan Irwan Musi merasa cocok satu sama lain hingga kini menjadi pasangan suami-istri. Terima kasih telah menonton!